DPD Partai Perindu Kabupaten Karo berhasil lolos verifikasi faktual dari KPUD Kabupaten Karo. Hal yang sama juga diraih DPD Partai Perindu Kabupaten Bangka Barat, Prabu Buli, dan Padang Lawas Utara. Ketiga DPD tersebut berhasil lolos verifikasi faktual setelah berhasil memenuhi syarat administrasi dan berhasil membuktikan secara faktual. KPUD Kabupaten Karo Sumatera Utara mendatangi kantor DPD Partai Perindu Kabupaten Karo di jalan lingkar Kabupaten Jahe untuk melaksanakan verifikasi faktual di aspek mulai kantorisasi, kesesuaian kepengurusan, dan keterwakilan perempuan 30%. Hal yang sama juga dilakukan KPUD Kabupaten Bangka Barat yang mendatangi kantor DPD Partai Perindu Bangka Barat di jalan Tanjung Kalian, Muntok. Hasilnya, kedua DPD tersebut berhasil memenuhi syarat atau lolos verifikasi faktual. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah, kita sudah membuat ketua wakilu, kita juga akan merekut calon-calon legislatif yang berpotensi, yang memang berkenan di hati masyarakat. Tiap DPC, tiap anggota, kadar semua bekerja keras untuk itu, Pak. Agar kami lolos cepat-cepatnya dan memenuhi syarat dari KPUD. KPUD Kota Prabu Muli dan KPUD Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan verifikasi faktual kepada DPD Partai Perindu Kota Prabu Muli dan DPD Partai Perindu Kabupaten Padang Lawas Utara. Kedua DPD tersebut berhasil lolos verifikasi faktual dengan membuktikan secara faktual terkait tiga aspek terkait kantorisasi, keterwakilan perempuan 30% dan kesesuaian kepengurusan Ketua Sekretaris dan Bendahara. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT, sangat berjalan dengan lancar, belum satupun ketemu kendala yang tidak mengakui dari keanggotaan Partai Perindu. Dan Alhamdulillah semua syarat sudah sesuai dengan yang diverifikasi faktual. Dengan lolosnya berbagai DPD dalam verifikasi faktual, Partai Perindu optimis bisa menjadi peserta pemilu dan meraih 60 kursi lagi selatih pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan AI News melaporkan.